Intro Guys, akhirnya SIO unit tipe 15 Tresor yang paling laris ini dijual Pastinya udah pada tau dong Cluster Tresor ini limited banget unitnya Untuk tipe 15 hanya ada 12 unit saja Dan ini merupakan SIO unitnya Yang namanya SIO unit pasti lokasinya the best Unit ini merupakan unit hook Dan sudah di furnished design interior Pastinya kalau buat SIO unit pasti dipilih interior yang paling cakep kan guys Rumahnya menghadap ke selatan Row depan rumahnya itu 12 meter Dan depannya itu tidak berhadapan langsung dengan rumah yang lain Depannya jadi taman ya guys Ini tipe galan 15 x 27 tapi karena berposisi rehook Jadi total luas tanahnya 480 meter persegi Untuk karpotnya muat untuk 2 mobil Dan bagian kanopi penutupnya ini sudah ada skylight Fasad depannya domina modern klasik Dan total luas bangunannya ini 527 meter persegi Sebelum masuk melalui pintu utama ini ada area teras kecil Dan bagian atasnya juga sudah diberi panopi penutup mode kaca Pintu utamanya sudah menggunakan smart door lock Dan ini sudah ada video kamera untuk bagian penerima bagian dalam Mari masuk Wah keren banget Kita langsung ketemu dengan area ruang tamu Dan ruang tamu yang satu ini aduh keren banget deh Karena berposisi rehook, sisi kirinya ini ada bukaan jendela yang lebar Ngeview langsung ke area kolam renang Dan ini tidak kolam menarik Sisi yang berbatasan dengan garasi dalam ini dindingnya diganti dengan kaca So sambil bersantai di kursi Kamu bisa ngeview ke area koleksi mobil-mobil mewah kamu Asik banget kan Disini juga sudah disediakan akses menuju ke area garasi dalam seperti ini nih guys Ini sudah dibuat mewah banget bagaikan showroom untuk mobil mewah Garasinya sudah menggunakan pintu otomatis juga dan disini sudah EV charging ready ya guys Juga sudah disediakan akses menuju ke area servis Ini juga bukan yang tipe gelap-gelap ya Bagian atasnya ini juga sudah dikasih skylight dan disini sudah ada satu kamar mandi untuk akses supir So disini juga bisa disiapkan area supir untuk beristirahat dan ini menuju ke area dapur kotor yang berlokasi di lantai 1 Dan juga sudah ada dua kamar ART loh guys Dan untuk ART ini juga sudah disediakan area kitchen Masih ada lagi satu area kamar mandi ART dan disini adalah area cuci jemur Dan sudah dibuat pagar pembatas dengan area backyard Juga dari sini ada akses menuju dapur kotor di area lantai 2 Semua sudah didesain rapi sesuai dengan fungsinya masing-masing Cluster treasure ini merupakan cluster dengan unit yang sangat limited Hanya 61 unit saja Dan untuk tipe lebar 15 ini cuma ada 12 unit dan semuanya sudah sold ya guys Tersisa show unit ini saja yang sekarang sudah dijual berikut dengan isi-isinya nih guys Karena rumahnya berposisi di hook Ini bisa dibuka untuk jendelanya dan menghadap ke area kolam renang pribadinya Sudah ada gazebo modern untuk bersantai Tapi tenang ini sudah didesain tidak terlihat dari luar Extra tanah hook ini didesain untuk kolam renang Walaupun di dalam cluster sudah ada clubhouse dengan pool berukuran 8x25 meter Dan sudah dilengkapi dengan mini golf dan children playground Di bagian belakang ini juga sudah ada akses dan sudah didesain taman yang sangat cantik So bener-bener untuk area lantai 1 semua ruangannya ini dapet view yang fantastis ya guys Kita balik lagi ke dalam rumahnya dan untuk area lantai 1 ini Sudah ada 1 powder room yang sudah didesain sangat mewah dengan nuansa kayu Jadi kelesannya ini gagah banget ya Rumahnya total ada 3 lantai tapi gak usah khawatir karena sudah disediakan lift dengan kapasitas 320 kg Ini kurang lebih muat untuk 4 orang Di area lantai 1 juga sudah ada 1 kamar tidur yang juga view-nya fantastis banget deh Rasanya seperti punya taman pribadi nih guys Sisi depan sudah ada panel TV dan ada wardrobe dengan ukuran cukup banyak Meja rias dan sudah ada kamar mandi dalam Untuk saniternya juga sudah menggunakan merek premium color Untuk bagian shower juga sudah diberi kaca pembatas Kalau ada orang tua yang tinggal bersama cocok banget deh kalau tinggal di kamar ini Karena bukaan jendelanya lebar-lebar So pencahayaan dan untuk ventilasinya bagus banget So orang tua yang tinggal disini pastinya dijamin kena matahari terus lebih sehat Dan menarik banget karena view-nya yang serba cantik di semua bukaan jendela Baru lantai 1 aja rasanya ini udah keren banget ya Pasti penasaran dong seperti apa di lantai 2 nya Yuk sekarang kita lanjut ke area lantai 2 Lantai 2 ini merupakan tempat living room dan dining room menyatu tanpa sekat Dan pastinya super keren dan super nyaman dengan bukaan jendela big openings yang sangat grand Double ceiling sampai 6,8 meter loh guys Jadi aura mewahnya ini bener-bener dapet banget Ini bagaikan di area restoran kafe-kafe yang super mewah Saking gedenya area dining ini masih muat buat bikin island yang super lebar seperti ini Masih muat untuk 4 seater Di sisi belakangnya masih ada kitchen set dry kitchen Dengan banyak banget tempat penyimpanannya So pasti ini bakal jadi tempat favorit Ibu-ibu yang suka masak bisa ngumpulin anak-anaknya semua disini Breakfast, coffee, time, makan malam semua akan terasa menyenangkan sekali dan sangat nyaman Ini ternyata adalah tempat penyimpanan dan setelah saya buka ruangannya cukup dalem loh guys Jadi ini tempat penyimpanan bener-bener gede banget Dan ada satu akses menuju ke area white kitchennya Untuk dapur kotor juga lumayan besar berbentuk letter L Dan untuk bagian stofnya nge-view ke area depan rumah Ada bukaan jendelanya Dan ini masih ada akses menuju ke area servis Dan satu area untuk taruh kulkas Dan satu kamar penyimpanan lagi Bayangin deh ini untuk area gudang-gudangnya aja sampai di pikirin Jadinya kan rumahnya bakal tetap rapi kan Karena tempat penyimpanannya banyak banget Gak berantakan di luar Aduh top BGT deh Suka banget kalo ada rumah dan bukan jendela yang grand seperti ini deh Nonton drakor, chit-chat sama keluarga Ini juga privasinya terjamin Karena area living room ini berposisi di area lantai 2 Di area lantai 2 juga sudah ada satu kamar master Tentunya ukurannya paling spacious nih guys Dan karena berposisi hook Dapet bukaan jendela di dua sisi Cuman ini tadi gordonnya lagi dalam keadaan tertutup Dan untuk dari tempat tidur sampai ke area TV Ini jaraknya tuh masih jauh banget loh Untuk bedrock TV nya Ada desain model kuadra dan ada area walk-in closet yang terpisah yang super spacious Buat ibu-ibu tenang aja ini lemarinya banyak banget Dan untuk area wardrobe ini juga didesain sangat terang dan menyenangkan Lalu kita masuk ke area kamar mandi dalam yang tentunya ada kejutan lagi nih Gak cuman ada bathtub, bathtub ini punya taman pribadinya sendiri loh guys Taman ini gak bisa diakses dari mana-mana hanya dari kamar mandi ini saja Untuk meja wash towelnya juga panjang banget Merupakan double wash towel his and her Kemudian ada area shower terpisah dan smart toilet Wah ini sih kalo mandi disini Kayaknya bisa jadi berjam-jam ya Karena areanya itu terlalu nyaman sih Keren-keren banget deh Tadi padahal kayaknya favorit saya ada di lantai 1 Begitu naik ke lantai 2 jadi pindah ke area lantai 2 Jadi penasaran kan area lantai 3 nya seperti apa Cuman sih arsitek sekarang sih bener-bener keren ya Semua sisi rumah ini kayaknya bisa nge-view ke area taman Semua dapet pencahayaan penerangan yang bener-bener super maksimal Ini membantu mood orang yang tinggal disini loh Jadinya lebih happy, lebih sehat dan lebih ceria kan Kalo rumahnya udah terang, bukaannya seperti ini Tolong deh jendelanya Kalo bisa dibuka hanya menggunakan fitra saja Supaya cahaya matahari masuk secara sempurna ke dalam rumah Sampai di area lantai 3 dan tetep kedapet deh aura mewahnya Karena kacanya itu grand nge-view sampai ke area lantai 3 Di area lantai 3 ini ada 2 kamar tidur anak Yuk kita masuk dulu ke kamar tidur anak yang pertama Desainnya sih cukup netral ya Menggunakan dominasi kayu Warna biru Kemudian untuk quadropnya menggunakan warna putih Kaca tapi tidak tembus pandang Kemudian untuk area kamar anak ini nge-view ke area taman belakang Sisi depannya sudah ada area backdrop TV Dan asiknya semua kamar ini sudah ada kamar mandi dalamnya Ayo siapa yang seperti saya Suka lantai 1 Pindah ke lantai 2 Suka juga HP lantai 3 masih naksir berat Jadi bingung kan kalo suruh nentuin satu ruangan favorit Karena secakep ini nih semua desain ruangannya Ini kamar anak yang kedua Dan desainnya juga keren banget Namanya juga show unit Pasti dong dikasih interior yang the best Dan semuanya juga nge-view ke area taman belakang Yang kalo dibesain cantik juga bisa dinikmatin dari area lantai 3 Untuk kamar anak ini juga sudah ada area wardrobe terpisah Dan kamar mandi dalamnya Pantes aja ya Tipe lebar 15 ini paling favorit Dan begitu dibuka langsung abis Langsung abis Dan unitnya itu sangat terbatas 12 sudah sold out semua Sisa show unit ini saja nih guys Dijual berserta dengan isi-isinya Ini buat anak-anak Mereka akan punya private living room sendiri Buat main game Buat nonton dracor Mereka bisa dipisahkan dengan area ruang keluarga Dan disini asiknya Sudah ada satu roof garden nih guys Jadi ini gak cuma smart home Gak cuma rumah mewah Tapi ini juga green home Karena sudah ada taman sampai area lantai 3 Gak usah pusing lagi Ini mikirin furnish interior yang cocok buat rumah anda Karena ini tinggal cus bawa koper aja Semua sudah didesain yang terbaik Yuk langsung hubungin nomor whatsapp si Cicia di bawah ini Tetap semangat Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.